Intro 103 Radio Solopos Bian Information Hai, selamat malam Sobat Solopos Dengan saya Al Gifari kembali menemani anda Di malam hari ini Udah lama banget nih ya Gak ngobrol-ngobrol bersama dengan Narasuber ya Berhubung ini tanggal 10 Mei 2023 Yang mana hari ini ternyata merupakan hari lupus juga Kita spesial ada bincang kesehatan Sudah bersama dengan kami Hadir di studio 103 Radio Solopos Ada dokter-dokter Muhammad Eko Irawanto Spesialis KKK, FINS DV dan juga FAA DV Yang mana merupakan ketua ikatan dokter Indonesia Solo Halo, selamat malam dok, gimana kabar ya dok? Ya, sukang dalu Mas Akif ya Alhamdulillah Baik-baik kabarnya Hari ini tadi praktek dok? Ya Hektik gak dok? Praktek ya seperti biasa Karena kalau sudah rutinitas itu ya kita anggap seperti Udah kayak biasa ya? Biasa, iya Mau sehektik apapun Kecuali kalau saya di posisiin jadi dokter Eko nih baru Yang aduh ini gimana? Ya, kalau sudah terbiasa ya sekitar ya Kayak rutinitas biasa aja Oke, itu yang luar biasa dari dokter Sobat Solopos ya Mau sepanik dan kondisi separah apapun Tetap jalanin dengan santai ya Termasuk salah satu penyakit ini Mungkin kalau misal buat beberapa orang Mendengar kata lupus ya Itu ada yang panik Ada yang belum tahu dok Ada yang ingatnya film jaman dulu Jadi macam-macam Jadi Sobat Solopos kita memang akan membahas tentang lupus kulit ya Spesial kali ini selama setiap jam ke depan Untuk anda yang mau menanyakan hal tersebut Atau ingin ada yang didiskusikan Bisa sampaikan ke 081-226-103-103 Oke dokter Eko Lupus kulit Hari lupus juga 10 Mei ini ya Ya, betul Lupus Mungkin kita boleh berbicara dulu ya Untuk yang belum familiar dengan lupus ini sendiri Seperti apa sih lupus itu? Ya, betul Jadi kalau lupus itu Kalau orang belum pernah menderita Biasanya mereka cenderung tidak tahu lupus itu apa Tapi begitu dia didiagnosis oleh lupus Nah, itu terus Biasanya terus mulai mencari tahu lupus itu apa Tapi penyakit ini memang sebenarnya tidak relatif sering ya Jadi tidak kayak flu batuk pileng yang hampir dijumpai Ini lebih Untungnya lebih jarang Karena memang kalau lupus Sebenarnya kalau lupus itu ada penyakit yang memang bisa mengenai Apa itu organ sistemik ya Jadi bisa organ dalam Jadi bisa Hanya di kulit luar saja ya Ya, jadi bisa mengenai paru-paru Jantung, ginjal Terus kemudian otak juga bisa Otak juga bisa Terus bisa sampai ke kulit juga Jadi kalau kita bicara lupus secara umum itu Intinya lupus itu suatu penyakit autoimun Oh, yang menyerang daya tahan sumbu sendiri itu ya Ya, jadi ceritanya kita berhenti di autoimun dulu ya Autoimun itu Perinciannya begini Kita itu kan mempunyai sel-sel kekebalan ya Betul Yang tujuannya Sel-sel yang bertugas Untuk melawan Benda-benda asing yang dari luar Yang akan mengganggu Seperti kuman, virus Jamur, bakteri, dan lain sebagainya Nah Ini Penyakit autoimun itu justru yang diserang adalah Tidak dari luar Tapi internal Jadi sel-sel tubuh sendiri yang dirusak Diserang Jadi mestinya dia melindungi Tubuhnya sendiri Malah justru tubuhnya sendiri yang dirusak Nah, jadi definisi autoimun itu seperti itu Nah, kalau untuk lupus sendiri Memang autoimun ini sifatnya kronis lama Jadi penyakit ini berjalan berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Terus menyerang hampir semua organ tubuh kena Yang pada inginnya bisa memicu penyakit peradangan biasanya Terus ya otomatis nanti organ-organ yang terkena itu Tidak akan berfungsi Oke Sehingga ketika organ tidak berfungsi Nah, itu otomatis juga tubuh akan mengalami penurunan Apa itu fungsi Ya, betul Kalau mengenai ginjal Otomatis juga ginjalnya nanti juga akan Pada akhirnya akan makin lama Semakin lama akan semakin rusak Misalnya dia mengenai jantung Nah, pada akhirnya juga jantung pada akhirnya akan Mengalami kerusakan Itu Nah, ini penyakit autoimun ini memang Jenisnya banyak sekali Jadi selain lupus Ada juga penyakit Kalau penyakit kulit Jadi kita bicara penyakit kulit Ada penyakit yang mungkin kita pernah melihat orang Dengan bercak-bercak putih susu di wajah Nah, itu namanya vitiligo Nah, itu contohnya seperti itu Vitiligo Oh, iya Itu kan cenderung Kalau sudah pernah melihat orang sakit vitiligo Pasti akan ingat ya Cuman beberapa orang kan belum pernah tahu penyakit vitiligo Itu juga termasuk autoimun Oh, itu autoimun juga Saya pikir kondisi kulit yang yaudah gitu aja Ya, itu yang dirusak Bagian tubuh sendiri Tapi yang dirusak adalah sel-sel penghasil pigment Melaninnya itu Ya, melanin itu produk Produknya Nah, yang menghasilkan itu namanya melanocid Melanocid Ya, jadi pabriknya melanin Namanya melanocid Itu dirusak Nah, sehingga pigment melaninnya tidak terbentuk Otomatis kulitnya Yang warnanya awalnya coklat, hitam Karena melanin itu kan berfungsi memberi warna kulit Coklat atau hitam Nah, itu pada akhirnya ketika pigment nggak ada Warnanya putih Oh, gitu Saya pikir itu kayak yaudah terlahir seperti itu Ya Itu beda lagi Itu albino Kayak kebo bule Nah, itu kan albino Jadi beda lagi Itu memang pigmentnya juga berkurang Cuman Itu bukan penyakit autoimun Nah, penyakit autoimun itu memang biasanya berkembangnya Tidak pada saat lahir munculnya nggak Tapi Seiring dengan penjalanan waktu akan muncul Oke, dari banyaknya penyakit autoimun yang disebutkan sama dokter Eko Di sendiri kan kita fokus terhadap lupus ini dok ya Nah, lupus ini sendiri Kalau autoimun orang itu masih mikir Autoimun itu dia memang bawaan dari lahir Atau kayak ketularan orang Atau ada memang potensi terjadi autoimun secara random terhadap orang-orang begitu dok Ya, jadi autoimun itu penyakit sepatnya genetik Jadi hanya individu tertentu Hanya orang-orang tertentu saja yang kena Jadi tidak setiap orang kena nggak Nah, ini penyakit ini memang jarang Memang jarang Jadi ketika kita dapat pasien itu belum tentu Berapa bulan sekali ketemu juga belum tentu Untungnya seperti itu Makanya perlu ada hari lupus supaya orang lebih aware Mengingatkan ya Jadi hari kesehatan itu kan banyak sekali Ini lupus, besok kusta Misalnya besok TB TBC Nah, itu sehingga itu hanya untuk sebagai pengingat bahwa ada penyakit seperti ini Biasanya ketika ada hari-hari tertentu gitu Nanti sering beberapa Entah organisasi Terus kemudian rumah sakit Atau mungkin juga orang-orang yang terkenan itu memperingati Jadi biasanya bisa membantu masyarakat Untuk mengingatkan bahwa ada penyakit ini Biasanya seperti itu Nah, ini memang momen-momen yang untuk menjadi pengingat itu memang hari-hari yang seperti ini Oke, itulah mengenai autoimun secara umum dok ya Baru nanti kita akan membahas mengenai lupus ya Jadi memang itu genetik Terjadinya tidak sebanyak itu Kalau Indonesia sendiri, banyak nggak sih dok kalau lupusnya ini sendiri? Kalau di total seluruh Indonesia pasti banyak mas Karena jumlah penduduk kan banyak ya Oh iya Cuman kalau dibandingkan penyakit-penyakit yang biasa Jarang Jadi kalau kita membandingkan kan biasanya dengan penyakit jangan sering terjadi Kayak misalnya batu pilok flu, diare, nah itu kan sering ya Nah, ini kejadiannya lebih jarang Biasanya kalau lupus itu sering mengenai pada wanita daripada pria Oke Karena memang kalau lupus itu kan bisa penyebabnya yang jelas genetik ya Genetik Genetik Terus kemudian sel-sel imun tadi malah justru menambah kerusakan itu Jadi kayak trigger-nya Oh udah rusak karena sinar matahari Karena ada si yang dari dalam merusak Akhirnya tambah rusak lagi Jadi sel itu kan kalau nggak rusak kan utuh ya Nah kadang-kadang tidak terjadi penyakitnya Nah manakala sel itu rusak Nah bagian dari komponen sel itu keluar lah itu yang sering memicu penyakit Jadi dia dianggap benda asing oleh apa itu sel-sel imun tadi, sel kebalan tadi Karena bentuknya nggak normal bentuknya Sebenarnya bentuknya normal Oh normal Tapi dia dianggap benda asing Oke Jadi penyakit-penyakit autoimun itu kan menganggap yang biasanya normal Dia dianggap mungsuh Nah sehingga kalau ada musuh yang dianggap dia musuh Pada akhirnya akan diserang Sehingga tubuh sendiri biasanya akan mengalami kejala Kerusakan di daerah yang diserang tadi Oke itu ngehajar teman sendiri itu gitu sobat selopos ya Itu kalau diibaratkan ya Tapi kalau tentang lupus ini sendiri ya Kita nanti juga ngebahas lupus kulit once again Untuk ada yang mau bergabung bersama kami juga boleh banget Ini 081-226-103-103 Masih banyak sesi-sesi di malam hari ini bersama dengan Dr. Eko Ketua Ikatan Dokter Indonesia Solo Setelah aja dah berikut ini Sobat selopos masih menyimak bincang kesehatan Kali ini kita akan membahas mengenai lupus kulit Berhubung ini tanggal 10 Mei 2023 Dia peringati sebagai hari lupus sedunia Bersama dengan Dr. Dr. Mohamad Eko Irawanto Spesialis KKK, FINS DV dan juga FAA DV Di sini sebagai Ketua IDI Solo juga Jadi memang sobat selopos kalau misalnya memang Anda ingin bergabung juga kami silahkan sekali 081-226-103-103 Baik Dr. Eko sudah dengan autoimun dan juga berbagai penyakit Sup-supnya istilahnya penyakit-penyakit autoimun ya Untuk lupus kulit ini sendiri Kan tadi lupus ternyata bukan hanya di kulit ya Di organ-organ dalam juga Bisa, sendi juga bisa Jadi sendi, terus organ dalam kayak ginjal, paru-paru, jantung Apa itu, otak itu juga semuanya bisa kena Jadi hampir seluruh sel-sel di organ, di tubuh itu bisa terkena Karena tidak spesifik Beda kalau tadi yang vitiligo tadi kan yang dirusak Kulit ya Melanosidnya Penghasil pigment Nah ini kalau untuk lupus itu tidak Tidak spesifik sel apa yang disasar Dia bisa sel apapun bisa diserang Oke berarti kalau misalnya orang terkena dengan lupus ini Yang dirasakan seperti apa sih dok? Ya, kalau lupus kulit itu kan Kita ada apa itu yang sifatnya akut Ada yang subakut Ada yang kronis Nah kalau yang akut itu biasanya Cerikasnya ada ruam kupu-kupu Ruam kupu-kupu Ya itu bagian dari lupus yang sistemik mas Jadi sudah mengenai organ yang lain-lain dulu Nah kulit itu sebagai salah satu organ yang diserang juga Jadi kulit hanya sebagai salah satu komponen yang ikut kena Itu yang sifatnya akut Jadi nanti di pipinya itu ada gambaran seperti kupu-kupu Jadi ada ruam yang memang bentuknya seperti kupu-kupu Beneran bentuk kupu-kupu di wajah ya? Makanya disebut sebagai ruam kupu-kupu kalau dalam bahasa Indonesia Saya pikir kayak tato kupu-kupu di kulit gitu enggak ya? Enggak, jadi memang ya di wajah Itu kemerahan, biasanya kemerahan berbentuk seperti kupu-kupu di wajah Nah cuman biasanya itu juga akan diikuti oleh gejala sistemik Seperti lemah, letih, lesu Jadi memang biasanya seperti kadang-kadang rambutnya rontok Terus ada gangguan ginjal, ada gangguan darah juga Jadi komponen kulit itu hanya sebagian dari penyakit lupus itu sendiri Nah kalau yang kronis Nah kalau yang model kronis itu maksudnya lama mas Jadi memang sudah bertahun-tahun Nah itu kita menyebut sebagai kronis Dan itu ciri kasnya berbeda Jadi dia tidak berbentuk ruam kupu-kupu Tapi bentuknya biasanya diskoid itu jadi kayak cakram Jadi lonjong-lonjong atau belet begitu Nah itu biasa di area yang terkena sinar matahari Jadi bisa wajah, bisa telinga, bisa leher Biasanya yang sering muncul di situ Jadi biasanya bentuknya ruamnya itu lonjong-lonjong yang kadang-kadang itu dekok Kadang bersisi Nah tidak mesti ya Jadi bentuknya yang jelas lonjong tadi Terus kemudian ada sisi-sisinya kadang-kadang juga bentuknya dekok Jadi jeglong, mendelep Nah itu atropi kalau bahasa medisnya Nah itu salah satu ciri kasnya Memang ini tidak sering dijumpai Jadi kalau saya menjumpai itu sudah terakhir itu Kalau untuk yang ini bertahun-tahun yang lalu baru Sampai saat ini belum pernah Karena memang relatif penyakitnya jarang Lebih sering yang lupus yang sistemik Daripada yang lupus yang mengenai kulit Oke Saya baru searching ya Ternyata bentuknya emang kayak kupu-kupu ya Kayak sepi suruh ya Tapi jenderung kalau misalkan Kalau orang Asia kan kelihatan tuh Merahnya kan normal ya Tapi kalau misalkan di orang kulit putih Atau Caucasian gitu Kayaknya berasa frekels biasa ya Ya tetap ano Tetap kemerahan Biasanya tetap kemerahan juga Jadi ruamnya tetap pada akhirnya Bahwa itu kan adanya pelebaran pembuluh darah Nah pelebaran pembuluh darah itu kan Mesti kalau dilihat dari luar Pasti akan ada tampak gambarannya Apa itu Warna kemerahan Biasanya kalau pelebaran pembuluh darah Oke Kejala-kejala yang bisa ditemui dengan gampang itu ya Yang adanya ruam-ruam Atau cakram tadi itu ya Terus bedanya sama ruam-ruam yang psoriasis gimana tuh? Nah beda Pada psoriasis itu Sisinya tebal banget mas Lebih tebal Ya lebih tebal Terus biasanya di wajah itu jarang Kalau dia bukan tempat-tempat yang sering kena sinar matahari gitu enggak Jadi malah justru yang di wajah itu jarang muncul Yang sering muncul di kulit kepala Oh kulit kepala Jadi kadang-kadang pasien ngomongnya ketumbi Oke Tidak sembuh-sembuh dong Ketumbinya tebal banget Nah setelah kita cek Oh ini bukan ketumbi Bu ini nama penyakitnya psoriasis Nah gitu Jadi memang Susinya tebal Jadi berbeda Kalau pernah lihat penyakit psoriasis Pasti akan ingat Karena memang Susinya terlalu tebal Dan lokasinya biasanya di area-area yang sering ada trauma Kayak misalnya Dengkol, lutut Terus kemudian di Di apa itu Di Lipat bokong Itu kan sering lekuan-lekuan Itu juga sering Sering muncul juga Jadi memang area-area yang dimana Banyak sering terkena trauma itu Sering muncul Penyakit psoriasis Bukan Di tempat-tempat yang Sering terkena sinar matahari Tapi bisa juga Karena bisa Tapi biasanya Kalau Lokasi-lokasi utama Si daerah-daerah yang Terpapar sinar matahari Nah itu biasa Penyakit yang golongannya Masuk Golongan-golongan Yang penyakit yang disebabkan Oleh karena sinar matahari Jadi penyakit itu kan Ada yang memang Dia munculnya di area yang terpapar sinar matahari Kalau enggak Terpapar di matahari Biasanya enggak Enggak muncul Kemudian kalau untuk lupus kulit ini sendiri dok Untuk Tadi kan dokter menjelaskan Ada beberapa kelas-kelasnya ya Nah sobat selopos Yang mungkin Udah mulai agak parno nih Udah mulai aware Oh ternyata ada lupus ya Terus langsung Istilahnya Ngecek kulit nih Penasaran gitu Untuk yang Istilahnya belum akut gitu ya Yang belum muncul Apa namanya Yang berbentuk kupu-kupu Itu gejala-gejala awalnya Seperti apa sih dok? Nah jadi Secara umum Itu kan Kalau untuk yang Yang kronis tadi Itu ya tadi Biasanya bentuknya kayak Kayak apa itu Lonjong-lonjong Cakram terus Kemudian Ada Gambaran Kadang sisinya Kadang juga ada Ada kayak sisinya Cuman dia modalnya Lebih kecil mas Jadi tidak Tidak tebal Psoriasis Psoriasis tadi Yang mas lagi bilang Itu kan tadi Lebih cenderung Lebih lebar Biasanya Terus Kemudian ada Kulitnya Kalau dirabah meninggi Jadi berbeda Ini cenderung nanti Yang dirabah meninggi Itu sisinya Tapi Dasarnya nanti Seringnya Anjeglong Jadi Atropi Kalau dalam bahasa kita Jadi Kalau diamati Pada akhirnya Nanti akan meninggalkan Bekas Itu Kayak bupeng-bupeng jirewa Jadi Legok Jadi Cekung Iya betul Kalau bahasanya cekung Itu kalau Kalau nanti Setelah sembuh Bentunya seperti itu Tapi kalau Sebelum sembuh Ya biasanya kadang-kadang Tertutupi sisi-sisi Oke Nah ini biasanya Lokasinya memang Di Di sekitar wajah Kadang di Kulit kepala Kadang juga bisa Di Di telinga Atau leher Yang memang Terjangkau Sinar Sinar matahari Itu baru bisa Didiagnosis Untuk Oh ini kena lupus Pada saat memang Sudah muncul Yang tadi Di kulitnya itu ya Jadi gini Penyakit kulit kan Sebenarnya Mirip dengan Penyakit lupus Ini penyakit Yang lain juga Oke Tapi Kadang-kadang Memang kita perlu Jeli melihat Gambaran klinisnya Karena memang Ciri kasihnya Ada yang bagian Tekok Tadi Ada yang atropi Tadi Karena tidak semua Penyakit kulit Ada bagian Yang Ada Cekungnya tadi Terus kadang Ditutupi loh Adanya Skuama Sisik Untuk memastikan Memang biasanya Dibantu dengan Namanya di biopsi Di biopsi itu Kulit itu Di Diambil sebagian Terus kemudian Dilihat di Bawah mikroskop Nah disitu Nanti akan ada Gambaran-gambaran Yang Yang khas Untuk penyakit Lupus Itu Bisa muncul Ketika melihat Di Itu Di apa itu Di Mikroskopnya Itu Membantu Untuk menegang Diagnis Tapi kadang-kadang Tanpa itu pun Ketika kita sudah Familiar Sudah sering Lihat Tahu bahwa Ini Penyakit Lupus Karena Biasa Pasien sudah lama Kalau orang awam Biasanya Kalau misalnya Penyakit itu Tidak sembuh-sembuh Biasanya Tidurung Tidak sembuh sendiri Makanya ada Gejala-gejala Penyakit kulit Yang tidak sembuh-sembuh Ya mending Memang harus Diperiksakan Karena kadang-kadang Pasien itu bertahan Berharap Ini sembuh sendiri Sama ya Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Tidak sembuh-sembuh Itu biasa Baru Datang Biasanya alah Gatol biasa Dikasih bedak Taleg gitu ya Dikasih saleg Biasa Tapi tidak sembuh-sembuh Di area yang terpapar Di area terpapar Sinar matahari ya Apalagi Mauas pada bahwa itu lupus Di area yang terpapar Sinar matahari Di area terpapar Sinar matahari Atau bahkan Sudah terbentuk ya Bercak-bercak Dan juga ruam Pada wajah yang bermutuk Seperti Sahih kupu-kupu Kupu-kupu ya Itu jelas Oke Tapi ini menular gak sih dong Ini genetik mas Genetik ya Genetik tidak menular Tapi diturunkan Oke Bisa nurun ke Keturunan anak ya Iya Anak cucunya bisa Bisa ikut Bisa ikut kena Jadi gak perlu Istilahnya khawatir Kalau misalkan Saudara anda Teman anda Ternyata ada kena lupus Terus diminta Tolong nih Antarin dong Buat Enggak Gak usah takut Oke ini mau autoimun Secara genetik terjadinya Kemudian dong Kalau misalkan Orang sudah terkena lupus Itu dari lupus Yang istilahnya ringan Sampai bisa menjadi Kronis Bisa menjadi Ada komplikasi lain Sebagainya Itu Bisa cepat gak sih dok Atau kalau misalkan Ini bisa bertahapnya lama Ya kalau lupus yang Dari kulit mas Lupus yang Khusus kulit Khusus Kalau kita baca teorinya Itu Bisa berkembang Menjadi sistemik Artinya bisa Seluruh organ Bisa kena Itu Hanya sekitar 5% Oke 5% Jadi memang Memang kecil sekali Jadi kemungkinan besar Nanti terus berkembang Menjadi lupus yang Lebih berat Itu memang kecil sekali Itu Jadi Hanya tadi 5% aja 5% aja Berarti biasanya Konstan kalau udah kena Kayak gitu terus dok ya Kondisinya Kalau gak dobatin Biasanya juga Susah sembuhnya Oke Nanti kita akan membahas Bagaimana sih Untuk penanganan dari Lupus kulit ini sendiri Sebuah selopos Masih bersama dengan Dr. Eko dan juga Saya Al Gifari Badan-badan anda Dibincang kesehatan Setelah Juni berikut ini Masih dengan Si Al Gifari Ngobrol Mengenai Lupus kulit Bersama dengan Dr. Eko Ketua Ikatan Dr. Indonesia Solo Lupus kulit Walaupun memang Kalau Dr. Eko pribadi Tidak sering sekali Menemukan Lupus kulit ini sendiri Tapi tetap perlu Anda waspadai Sebuah seloposnya Bukan berarti Gejalanya Bukan berarti Resikonya Itu 0% Tetap bisa jadi Untuk Jaga-jaga Siapa tahu Anda Atau ada orang Di sekitar Anda Yang ternyata Memiliki lupus kulit ini sendiri Sudah mengetahui Dr. Eko Bagaimana tadi Gejalanya Kemudian menular Atau tidak Sifat dan lain sebagainya Kemudian untuk Treatmentnya Kalau misal Ada orang yang sudah Kena lupus kulit Itu seperti apa sih Dok Ya Kalau lupus kulit Biasanya Tergantung luasnya Mas Kadang-kadang Penyakit itu kan bisa Meskipun mengenai kulit Kadang-kadang juga Luas Iya Jadi kalau misalnya Tidak luas Biasanya hanya Obat yang di Dioles Tapi begitu Kalau misalnya Luas Nah itu Biasanya Kita perlu Bantuan obat Yang diminum Jadi Kita melihat Melihat Apa itu situasi Apakah itu Luas atau tidak Itu nanti bisa Meluas sendiri Atau memang Bakal stay seperti itu Untuk waktu yang lama Nah Memang Penyakit itu kadang-kadang Dia mempunyai pola juga Jadi ada Memang Dia kalau Jatahnya Hanya muncul Jumlahnya Katakanlah 4 Ya dia Pada akhirnya Tetap akan 4 Terus Tapi kadang-kadang Memang ada penyakit yang Berkembang Jadi awalnya 1, 2, 3, 4 Terus bisa Semakin Banyak Jadi Tidak semua Pasien itu Polanya sama Jadi Berbeda-bedanya Jadi makanya Ada pasien datang Itu sudah Sudah Luas Tapi ada pasien datang Yang cuma Jumlahnya 2 Atau 3 Gitu aja Dan itu Biasanya pasien Bertahun-tahun Tidak hilang-hilang Nah kita Baru ya Periksa Iya Sebenarnya Kadang-kadang Sudah berusaha Dupati Kadang-kadang Pasien itu kan Ketika penyakit kulit Itu yang dianggap Peringan itu Mereka tidak datang Ke dokter kulit Biasanya Dokter umum dulu Puskesmas Nah mana kala itu Dupati Tidak sembuh-sembuh Biasanya baru Datang ke Dokter kulit Oke Makanya Sobat-sobat Kalau Anda terkena Sesuatu Ada kejelapapun Langsung aja Gak apa-apa ya Kadang memang Masya di Indonesia Takut gitu loh dok Takutnya kalau misal ternyata didiagnosa Aduh penyakitnya serem Gitu ya Iya Tapi ya Setiap penyakit Kalau bisa Kalau Ambil Ambil Ano aja Misalnya diobati sendiri Seminggu dua minggu Gak sembuh ya Mending berobat Mending berobat aja Daripada lama-lama Cuma minum teh anget Mending mengeluarkan Lebih Sedikit Muncul biayanya Daripada kalau Bertahan dengan obat-obat Yang Yang sudah ada di pasaran Tapi tidak ada perubahan Iya Karena memang kadang-kadang Kita Kita Perlu seperti itu Tapi kalau Eranya sekarang kan Eranya BPJS nih Jadi manfaatkan aja Jadi kadang-kadang Sudah punya Asuransi Tapi gak dimanfaatkan Nah itu sayang Karena kan Emang sudah Iuran setiap bulannya Tapi tidak Dipakai Memang kadang-kadang Males antri Nah itu Jadi kadang-kadang Aku males antri Karena mesti pasiennya banyak Ya kadang-kadang Memang Memang pasti Apa itu Antri itu mesti ada Beli cap jaya aja Kadang Kita rela ngantri Beli makanan Relang ngantri Demi kesehatan Masa ngerilang Makanya Jadi gak masalah Gak masalah ya itu Tentang bagaimana Behavior orang Indonesia Nah kemudian Kembali lagi ke lopos kulit dok ya Ternyata memang ini Penanganannya berarti Gak muluk-muluk ya Hanya Istilahnya salep Dan kalau memang sudah parah Diminumkan obat ya Cuma nanti bekasnya Yang dekoknya itu Susah hilang mas Oh bekasnya Justru ya Oh berarti bisa sembuh total Kalau untuk yang lupus Lupus Yang ruam kupu-kupu Biasanya bisa bersih Oke Tapi kalau yang lupus kronis Yang Memang ada dekok-dekok Atau cekungan Itu biasanya cekungannya Susah Susah kembali normal Tapi untuk lupusnya Tetap bisa sembuh total Oh bisa Kita ngebati itu kan terus Ya kulitnya warnanya Seperti biasa Tapi dia Cekungan ya Iya betul Oke berarti bisa sembuh total Untuk lupus kulitnya Tapi bisa kambuh Bisa kambuh juga Karena autoimun tadi Oh iya Masih autoimunnya ya Bisa Bisa Kapan aja bisa Bisa muncul Yang penting Lupus kulit itu Harus Bisa Menghindari Sinar matahari Mas Jadi dalam Dalam Apa itu Penanganannya Selain obat-obatan Kita selalu mengajurkan Menghindari Sinar matahari Cara langsung Karena Jam berapapun itu Atau kalau pagi masih boleh Ya jadi gini Sinar matahari itu Setelah muncul Sinar matahari Dia muncul Ultravioletnya itu Akan bisa menimbulkan UV-nya itu ya Cuman Jam-jam Itu juga Mempengaruh juga Jadi jam-jam Merusak Sinar matahari Merusak itu Antara jam Sembilan Sampai jam tiga Sore mas Jam sembilan itu Udah merusak dok Justru merusaknya Itu kan jam Antara jam sembilan Sampai jam tiga Spesifiknya Antara jam sepuluh Sampai jam dua Oke Makanya BMKG Juga memperingatkan Ini panas matahari Lagi mentok-mentoknya Anda memang Menghindari itu Apalagi Anda Sudah punya lupus Jadi hindari banget Itu wajib dihindari Tapi kadang-kadang kan Ketika pasca corona itu Kadang-kadang kan Orang terus berubah Kebiasaan Sering berjemur Nah itu kadang-kadang Banyak yang mulai Muncul penyakit Misalnya ibu-ibu Habis berjemur Ruam-ruam Bukan ruam Apa Seringnya flag mas Oh flag Orang kulitnya Bercak-bercak gitu ya Iya Jadi muncul flag-flag di wajah Nah itu Sering muncul Pasca mereka itu Mempunyai kebiasaan Baru sering berjemur Makanya pakai sunscreen Sobat solopos Iya Dan menghindari Itu belum menjadi Belum menjadi Kebiasaan Oh iya Tapi kalau ini hanya berjemur Pakai sunscreen Juga akan mengurangi fungsinya Ya tapi Tetap dijemur-jemurin soalnya ya Walaupun tidak dipakai Tapi tetap dijemur-jemur Saya luruskan Jadi sinar matahari Itu Jam berapapun Prinsipnya bisa merusak Merusaknya antara jam 9 sampai jam 3 3 sore Jadi menghindari sinar matahari Utamanya jam 9 sampai jam 3 Terus kalau misalnya berjemur Terus kalau misalnya berjemur itu Idealnya seminggu cukup 3 kali Tidak sabari Dan setiap berjemur Itu cukup 5 sampai 15 menit Makanya ada orang sekaligus langsung tidur gitu Kadang-kadang Iya kadang sampai berjam-jam itu salah Jadi cukup 5 sampai 15 menit 3 kali dalam seminggu Dan hindari jam 9 sampai jam 3 tadi Makanya kalau apel-apel pacar itu ya pagi-pagi Untuk menghindari sinar UV-nya itu Sebenarnya tanpa disadari Itu kan kita otomatis sudah sering kena sinar matahari Kita berangkat Mobilitas kan tetap kena Iya Jadi kebutuhan sinar matahari itu Biasanya kalau kita memang bepergian Masti sinar matahari itu kena mengenai kulit kita Orang dalam ruangan saja kadang-kadang kena dong ya Iya tidak usah ada waktu berjemur khusus itu juga enggak Sebelum corona kan juga kebiasaan orang kan juga enggak ada yang berjemur khusus gitu kan juga enggak ada Dan ya baik-baik saja kan artinya Bukan berarti dengan adanya corona itu nanti terus kita harus berjemur terus enggak Oke malah kalau misalnya terlalu over ya Jadi bahaya sebuah selupus Berarti satu ya Kalau memang sudah ada gejala lupus atau sudah teknolog lupus Hindari sinar matahari Iya betul Kalau dari konsumsinya sendiri dok ada yang berpengaruh enggak dok? Kalau konsumsi intinya Karena apa itu Penyakit lupus itu kan berkaitan dengan penyakit peradangan ya Kita biasanya suruh meminta Makanan yang banyak mengandung Sayuran buah-buahan Oke Karena sayuran buah-buahan itu kan banyak mengandung vitamin antioksidan Yang pada akhirnya dia bisa berfungsi sebagai anti-radang Inflamatorinya Iya anti-inflamasi Jadi kalau bahasanya Jadi memang konsumsi makanan sayuran buah-buahan itu memang Memang bagus sebagai antioksidan Tapi juga sebagai anti-inflamasi Makanya kalau ada penyakit-penyakit kulit yang berupa peradangan Kalau kita makanannya biasanya Ibu makan, bapak makan banyak sayuran buah-buahan Karena memang bisa berfungsi sebagai anti-anti-radang Kalau misalnya diganti sama vitamin yang kapsul atau tablet itu gimana dok? Sama aja atau bakal beda tuh? Gini Kalau misalnya vitamin antioksidan Itu kan Kalau kebutuhan makan itu sudah tercukupi Kita sebenarnya nggak perlu Oh gitu ya Konsumsi suplemen itu Kalau kita Makannya normal ya Makannya normal itu insya Allah tidak cukup Tidak perlu ya Suplemen Jadi kalau Yang betul Kalau dulu kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna Kalau sekarang Isi piringku Iya betul Jadi komponen isi piringku itu kan Sepertiga nasi Sepertiganya Serat-serat Sayuran Terus Sepertiganya dibagi dua Itu Lauk-pauk dan buah-buahan Nah artinya Sayuran dan buah-buahan itu kan Mengambil porsi yang Melebih nasi itu sendiri Iya Oke Kalau misalnya udah Rutin makan isi piringku dengan porsi segitu Berarti ya udah Nggak perlu Sudah cukup Iya Insya Allah tidak perlu Suplemen-suplemen Nggak usah Manakala kalau sakit Terus kemudian Konsumsi makan-makanan juga berkurang Nah itu ada kemungkinan Suplemen dibutuhkan Karena mau ngalami Nggak bisa makan Atau Napsu makan berkurang Itu baru dibutuhkan Karena kebutuhan yang masuk Eh kebutuhan yang ada Tidak diimbangin dengan Yang masuk juga ke dalam tubuh Terus kalau ada makanan yang Memperparah gitu Nggak sih Kayak makanan yang perlu dihindari Nih Ya kalau dihindari Biasanya Nggak 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 Karena kalau penyakit inflamasi itu kan Biasanya Tidak ada Makanan Makanan khusus Yang memang dia Justru memperberat Itu Nggak beda kalau misalnya Penyakit gula Oh ya Nah gula kan biasanya Harus mengurangi Gula 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 Manis-manis Atau penyakit Tekanan darah tinggi Harus mengurangi makanan yang Asin-asin Nah kalau untuk Untuk penyakit-penyakit inflamasi ini Memang tidak Tidak ada makanan khusus Yang perlu dihindari Secara muta Lagi itu Nggak Nggak ada Oke Sobat Slopos Masih ada satu sesi terakhir Untuk Anda tanya-jawab nih Kalau misalnya ada pertanyaan Sebelum kita Jadi ada satu nih dok Dari Mas Baliceman Katanya terima kasih Radio Slopos Dan Dokter Eko Ilmu baru Dan sangat bermanfaat Sama-sama ya Makanya simak terus Sampai terakhir nanti Masih ada satu sesi Bersama dengan kami Bincang Kesehatan Dengan Ikatan Dokter Indonesia Memasuki sesi terakhir Sobat Slopos Untuk Bincang Kesehatan Kali ini Masih bersama dengan Dokter Eko Ketua Ikatan Dokter Indonesia Solo Dengan Topik lupus kulit Di sesi terakhir Kali ini dok ya Kalau lupus kulit Memang ini kan Penyakit autoimun Yang mana memang Tidak semua orang Kena autoimun Yang tadi Persenasinya dikit ya Kalau misalnya memang Kena langsung aja Ke dokter kulit ya Untuk pendapat penanganan Lebih lanjutnya Gak bisa di generalisasi Gitu ya Tapi kalau misalnya Untuk kita menjaga Kesehatan kulit secara umumnya Apalagi ini lagi Panas-panasnya Matahari Jadi kalau secara umum Tidak langsung temblok Langsung keluar Terus Kalau misalnya Sudah dalam ruangan Nanti kalau pulang Ya dipakai lagi Kalau masih 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 Kena sinar matahari Kalau misalnya Berada di Luar ruangan Yang tidak bisa Menghindari sinar matahari Seperti di pantai Tapi itu bisa diulangi Setiap Satu jam Boleh Setiap satu jam Boleh Terus berikutnya Kalau Untuk Berkaitan dengan Dengan Apa itu Kesehatan Secara umum Juga bagus Untuk kulit juga Yang memang Konsumsi Banyak Sayuran Buah-buahan Ya Karena sayuran Buah-buahan Banyak mengandung Vitamin Dan antioxidan Yang memang Dia membantu Tubuh untuk Bisa membantu Mengatasi Beberapa penyakit Tapi bisa juga Mencegah Beberapa Penyakit yang Dipicu oleh Penyakit-penyakit Jadi mending Mencegah aja Daripada Udah Penyakitnya Jadi rutin Sayur sama Olahraga Jangan lupa Jadi olahraga Itu harus rutin Dilaksanakan Terus Jangan merokok Mas Jangan merokok Memang Bisa berimbas Banyak penyakit Terus Pola Hidupnya Jangan Stress Ya karena stress Bisa mencuk penyakit Termasuk kayak Lupus itu juga Bisa mencuk stress Oh bisa juga ya Bisa aja Jadi stress bisa mencuk Banyak penyakit sebenarnya Tapi Dengan pola hidup yang Tidak stress Sering bergaya Humor terus Insya Allah Kita selalu bergembira Penyakit mudah-mudahan Tidak mudah Mendatangi kita Doktor Eko berarti humor Terus dok ya Harus Harus Sama pas nyanyi Dibin ketahuan terus ya Betul Benawet nom Awet nom ya Kelihatan kok ya Masih 17 tahun dok Oke Berarti memang Tabir suara penting dok ya Untuk Apa namanya Melindungi kulit itu sendiri Terus kalau Istilahnya kan sekarang Lagi melek-meleknya Skincare gitu ya Ya Kalau dari dokter sendiri Gimana dok selain Tabir suara kan Kayak produk serum kulit Vitamin E Jadi begini Kita Kulit itu kan Sebenarnya Ada masa Dimana kulit masih bagus Sebelum umur 30 Sebelum umur 30 Oke Tanpa jerawat itu Biasanya rata-rata kulitnya sehat Nah setelah umur 30 Nah itu mulai penuaan Nah kalau untuk kondisi Sebelum umur 30 itu kan Kondisinya Biasanya kalau tanpa jerawat kan Ya bagus ya Jadi Tidak membutuhkan Perawatan khusus Tidak apa-apa Jadi cukup Yang penting Rajin membersihkan wajah Pakai sabun wajah Sabun mukanya Terus Kalau berpergian Pakai tabir suara Itu anjuran Itu penting ya Paling nomor satu Prinsip yang lain Sebenarnya Karena kadang-kadang Problem kulit Karena udara panas Kita bekerja Di wawan ber-AC Itu gampang kulit kering juga Itu bisa Rajin menggunakan pelembab Moisturizer Jadi kalau misalnya Belum Belum Apa itu Melewati 30 Itu sebenarnya Perawatan itu cukup Dengan tabir suara dan pelembab Karena skin barriernya Masih tinggi ya Kulitnya masih bagus Belum mulai Ada penuaan Nah Tapi kalau Somba Sulopo sudah mulai Usia ke atas Gimana? 30 Setelah umur 30 ke atas Nah itu Biasanya perlu krim-krim malam Yang tujuannya untuk Mengencangkan Kulitnya Karena Mulai menua Jadi mulai Jadi mulai dihambat Dengan krim-krim yang Bersifat anti-aging Anti-aging Itu di luar yang ada penyakitnya Kalau misalnya ada penyakit-penyakit Baru Diobati dengan penyakit Jadi kalau kita bicara kulit Yang memang betul-betul sehat Nah itu Kalau sebelum umur 30 Cukup Rajin bersihkan Wajah Terus kemudian Tabir suara Terus ditambah Dengan pelembab Nah begitu Mana kelas Umur 30 Nanti perlu Menggunakan krim-krim Yang Bersifat Anti-aging Oke Untuk mengurangi Atau mencegah Penuaan Itu sepas-sepas Catat banget tuh ya Untuk anda yang mungkin masih acu Biasanya cowok-cowok Yang agak-agak bandel nih ya Cowok biasanya Gak pernah Peduli dengan wajah Iya makanya Kecuali yang memang Metro seksual Kalau kita Kita kan Metro mini Iya Jadi orang gagas Iya loh Makanya Apalagi mungkin untuk anda nih Biasanya cewek-cewek Yang perhatian banget Mungkin diajak lah Suaminya sebuah selopos ya Atau ayang-ayangnya Yuk yang kita maskeran bareng Gitu kan seru ya Saya bilang ke diet bareng Memang ya Memang kalau kita Tarik kembali ke lupus kulit itu Perlu untuk edukasi Dan semoga sebuah selopos tadi Menyimak bagaimana Umur-umur kita dengan Dokter Eko Bisa mengetahui secara Lebih lanjut ya Once again Kalau memang dirasa Sudah tidak Sudah ada sesuatu Yang tidak beres Bisa langsung ke Dokter kulit ya Iya siap Oke Bisa ke dokter kulit Bisa ke Fasilitas kesehatan Terdekat terlebih dahulu Mungkin ya Untuk mengetahui Apa yang salah Dan lain sebagainya Untuk ada tindak lanjut Lebih dalam ya Sobat selopos Once again Kondisinya berbeda-beda Jadi untuk lebih lanjutnya Tanya ke dokter masing-masing Thank you so much Terima kasih Maturnuun Dokter Eko Terima kasih Dokter-dokter Mohamad Eko Irawanto Spesialis KKK Fins DV Dan FAA DV Dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Solo Semoga Sehat-sehat terus Dokter ya Sampai jumpa di lain kesempatan Si Al Gifari Tutup kebersamaan kita Tapi sebelum itu Sebuah selopos ya Kalau tadi kita Nggak boleh selopos kulit Ini ada satu juga Yang perlu Anda obati Kalau misalnya sudah pusing-pusing Sudah capek Terus mungkin Anda juga merasa Bahwa disini Udah ada demam-demam Tenggorokan gatel Udah meler Hidungnya Udah batuk Bisa Anda minum Sana flu Sana flu Divermulasi efektif Untuk keredakan flu Tapi nggak menyebabkan kantuk Jadi Anda bisa tetap Lanjut aktivitas Kalau misalnya mau tidur Ya tetap bisa-bisa aja sih ya Jadi kalau kena flu Minumnya sana flu Si Al Gifari undur diri 103 Radio Solo Post Just ready with smart listeners Simak terus Radio Solo Post Akan ada select Tamal-lam bersama Heru Cahyono Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax